Halo guys welcome back to Toy Story channel karena mainan punya cerita Oke kali ini kita akan mereview mainan yang jadul menurut saya ini cukup jadul karena saya punyanya udah cukup lama pasti sudah tahu kan karena sudah lihat video yang sebelumnya ketika video hunting mainan yang akan kita giveaway ya betul kita akan mereview bejita nih bejita yang yang dia nih kena sihir kalau nggak salah itu Oke untuk selengkapnya nanti ya kita akan review tapi ini keadaan masih belum dicuci ini ini lihat nih bekas kotorannya masih menumpuk ini benar-benar baru diambil dari tumpuan lemari masih kotor ini entah efek weatheringnya atau memang kotor ya yang ditanahnya nih Oke tapi menurut saya ini cukup keren meskipun tidak ada marking apapun karena ini sudah cukup jadul seketika sekitar kelas 1 SMA kalau nggak salah ini 1 SMA berarti kurang lebih sudah 10 tahun lebih cukup tua ya Nah kayak kita bersihkan terlebih dahulu baru nanti kita akan review sama-sama Oke Oke ini dia setelah kita mandikan kita bersih-bersih jadi like new jadi kelihatan seperti baru ya Oke nih ini bejita atau vegeta ketika seri dia kena sihir oleh babidi nah babidi itu dia penyihir yang menciptakan iblis bu atau majin bu itu nah dia ada lambang huruf M huruf M di dahinya tuh dibuat sangat detail jadi ini akhirnya cukup epic ya ketika melawas melawan iblis bu majin bu itu dia meledakan diri sehingga dia mati si vegeta atau vegetanya nih dan ini detailnya terlihat otot-ototnya nih cukup real dan di sini weathering-weatheringnya supaya terlihat lebih nampak otot-ototnya ini headsclubnya persis lah ya hampir 98% mirip bejita nih sarung tangannya disini warnanya agak putih terus kemudian kesini di lekuk-lekukannya ini warnanya hitam jadi seolah-olah ada bayangannya seperti itu ini juga bajunya cukup ketat langsung loss dari atas sampai ke bawah baju warna birunya nah birunya ini juga nggak monoton jadi ini ada warna birunya gelap terus ke depan sini ini ini lebih muda tapi di kamera hampir sama ya tapi aslinya ini lebih muda nih agak kelihatan kan ini lebih muda dibanding yang disini warna birunya tuh bagian sini ini di sepatunya juga ada sedikit efek gradasi warna dari putih abu-abu semakin gelap warna warna abu-abunya dengan ada lekukan-lekukannya juga ini bagian belakang terus di sepatunya cukup real nah ini kalau di filmnya juga kan warna ujungnya ini warna kuning samalah dia ini lagi model super saya warna rambutnya menurut saya keren lah ya tidak monoton warna kuning langsung polos semua seperti itu tapi disini awalnya dia kuningnya terang terus sini agak putih dan kembali warnanya lebih terang lebih menyala gitu warna kuningnya di belakangnya juga seperti ini tuh nah ini dia untuk stand base nya disini warnanya seolah-olah seperti di bebatuan seperti itu ini ada gradasi warna seperti lumut atau itu apa ya ini warna abu-abu gitu nah di belakang ini seolah-olah ini pijakan ketika dia mau ambil ancang-ancang gitu meluncur ini ada batu di bagian belakang seolah-olah ini kena tendangan dari kaki kirinya ini si Begita tuh terus disini ada stand atau apa sanggahan warna bening supaya tidak bending atau bandage gitu jadi nggak akan bengkok disandainya tapi disini karena barang sudah lama ini stand base nya yang malah bengkok nih tuh tapi it's oke lah untuk pajangan ini keren dan minusnya juga disini sudah susah payah diperbaiki tapi tidak bisa menempel akurat masih ada space ada celah disini yang lainnya oke lah oke ini dia Begita tapi saya kurang tahu ini keluaran dari pabrik mana seperti itu karena barang sudah sudah lama udah hampir 10 tahun lebih oke sekian review Begita kali ini untuk yang mau ikutan giveaway silahkan komen di bawah aku mau give aku mau Begita komen di bawah aku mau Begita oke dan peraturan-peraturan lainnya nanti akan saya tuliskan di deskripsi see you on the next video bye-bye karena semua mainan punya cerita sebelum lanjut jangan lupa like komen dan subscribe nyalakan juga tombol loncengnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati